...sambutan oleh Bapak Dr. Insinyur Bantang Suki yang bagus dipersiapkan timpah dan waktunya. Kecu sambutan ini, kita langsung lanjutkan. Dan cinta berdasarkan, mohon maaf, kita berdasarkan, disampilu, buang-buang kita lain. Iya, Pak. Gak apa-apa. Betul-betul, apa-apa, Pak? Pemilihan Bapak Dr. Insinyur Bantang Suki, Bapak Dr. Insinyur Bantang Suki, Bapak Dr. Insinyur Bantang Suki, Bapak Dr. Insinyur Bantang Suki. Baik, teman-teman kita pacarkan puji syukur ke Ati Dabat Tuhan. Hari ini kita bisa ngobrol, waktunya cukup singkat saja, yang penting-pentingnya. Jadi, kalau teori sudah saya bagi, itu tadi saya share materinya, silakan belajar sendiri, tetapi yang penting ayam-ayam. Saya sempat ke Provinsi Hainan. Di Provinsi yang paling baru di Cina, itu Provinsi yang kaya raya. Jadi, kota yang tidak begitu, Provinsi yang tidak begitu besar, tetapi kaya raya. Ukurannya bukan mobil lagi, Pak. Jadi, ukurannya kapal pesiar yang dimiliki. Jadi, berapa bobot mati, DWT, Deadwick Town, itu mereka yang miliki. Jadi, kelasnya sudah bukan mobil lagi, kelasnya sudah kapal pesiar. Dan rumahnya jauh lebih besar, rumahnya di Hainan itu rumahnya jauh besar, daripada di Purmanci Gerak Citralen. Kemudian jalan tolnya, 400 km, itu kiri-kanannya ditanung di Portawak. Dan itu jadi ikonnya Provinsi Hainan. Jadi, minuman kelapa, roti ada kelapanya, rasa kelapa, permennya juga ada rasa kelapa. Dan hebat sekali. Sepanjang kiri jalan tol itu ditanungi kelapa dan dikelola oleh Pemprovnya. Hebatnya itu Pemprov yang kelola. Bapak Ibu bisa melihat nanti di YouTube saya, Bambang, SAP, Hainan. Bapak Ibu bisa melihat beberapa video yang berkaitan dengan pesanan ini. Bapak Ibu. Saya tidak menggegap tangan saya. Tidak seperti saatnya WS Rendra, seperti seonggok jagung di sudut kamar. Nothing to do, tidak melakukan apa-apa. Tapi to do everything, lakukan banyak hal. Jadi saya listrik, saya pakai solar set. Saya kerjakan, saya bantu, saya minta tukang beca. Hebat, mau enggak Bapak tak interkay? Maksudnya Bapak, Bapak saya ini dapat berapa? 25 ribu. Eh, gimana kalau saya ajari untuk membuat sesuatu, saya gaji 50 ribu. Jadi, tukang beca. Malu. Saya pakai teknologi, saya buatkan solar set. Solar set ini digunakan untuk menggerakkan pompa. Pompanya untuk apa? Untuk budidaya lelik. Leliknya tadi airnya untuk apa? Untuk hidroponi kangkung. Jadi, organik. Karena pupunya, pupunya organik betul lah. Jadi karena dari timbahnya lelik. Dan saya mencoba, 100 lelik, saya panen di 26 lelik tinggalan. Kenapa? Karena cucu. Cucu saya itu baru seminggu. Itu kan airnya sudah warnanya hijau. Aku tidak kelihatan leliknya. Ya, tak kuras. Tak hentik. Nah, ganti air baru. Mati 28. Lelik, ya, cucu. Kalah. Aku itu sampai putih. Ya, lelik. Karena itu. Dan akhirnya apa? Sisa hingga 28. Ya, saya tidak perlu makan sendiri. Kita kasih ke tetangga. Karena sama dengan Bapak Ibu lah. Kalau pelihara ayam terus hentik potong ayam sendiri. Bapak Ibu koyoknya kakol itu. Nah, kasih ke tetangga. Gimana rasanya? Wah, enak Pak Bambar. Kakuknya gimana? Kakuknya karena saya suka pecel. Maka saya beli bumbunya tadi. Kita ngobrol-ngobrol, yuk gomrol, Madiun. Jadi saya pesen dari Madiun. Dan itu enak sekali. Manis, seratnya juga lunak. Dan nanti Ibu-Ibu PKK juga melihat tadi di rumah saya. Dan saya pasang di lantai atas. Jadi saya dap, lantai atas itu saya pasang 350. Dan ini saya pasang 9. Jadi saya perlihatkan. Dan itu yang dikatakan sebagai inovasi. Inovasi. Ini hidropoli saya. Ini kolamnya dari drum yang 225 liter. Kemudian saya kasih air, kasih lili. Dan ini solat selnya. Untuk gerakan pompa air jadi DC. Jadi bukan AC, bukan arus bulat-balik. Tapi arus searah. Jadi aman. Karena cuma 12 volt. Jadi aman. Dan ini hasilnya ini. Ada sawi, ada genang sawi. Ini ada cabainya. Ini kebetulan pasang. Dan saya potong. Setelah 3 minggu saya potong, saya isi cakap 3 cabang. Nah ini saya isi cakap 3 cabang. Saya enggak cabut semuanya. Tapi sisakan 3. 3 minggu lagi saya bisa maling lagi. Kalau ibu-ibu beli kaku kan langsung sama ngakarnya. Ini ternyata masih bisa tunggu lagi. Jadi 3 minggu sampai 25 hari saya bisa potong lagi, potong lagi. Dan setelah ibu-ibu PKK saya suruh lihat. Suwonek panen deh. Kadang-kadang gitu. Saya ukur agak ilmiah. Minggu pertama saya ukur tingginya berapa. Minggu kedua. Saya bandingkan. Ini ada pipa yang 2,5D. Ada yang 3,5D. Ada yang 4D. Mana sih yang paling bagus. Yang menghasilkan ketinggian yang kangkung yang paling tinggi itu pakai berapa inci. Ternyata 4 inci yang paling bagus dengan jarak lubangnya 25 cm. Nah itu yang menghasilkan ditadang. Dan ini dikatakan sebagai inovasi. Jadi ada lele-nya, ada kangkungnya, ada tenaganya dari solar cell. Yang paling penting di bidang intervensi adalah inovasi. Dan kreativitas. Kalau kreativitas itu memikirkan sesuatu. Kalau thinking you think. Kalau inovasi. Doing you think. Melakukan. Hari ini kita tidak hanya berpikir, Oh, ayam hainan itu kalau dioposik? Enggak. Tapi praktek. Ayam hainan yang khas, gang jeruk, gang luruk, eh, gang jeruk, gang luruk. Oh, gang 4. Gang 4, RB 2. Khasnya. Jadi salah satu yang saya lakukan dari sini. Apa sih yang dikatakan sebagai wira usahawan itu? Dikatakan sebagai kreatif dan inovasi. Itu yang penting. Kemudian sebagai kreatif dan sumber daya untuk mencari ruang menuju sukses. Sampah yang tadinya hambatan, bau diubah jadi pupuk. Diubah jadi energi. Gas metan. Gasnya diubah jadi energi. Dan itu yang tadinya hambatan, diubah jadi peluang. Saya melakukan daun-daun ini jadi pakannya sapi. Dikeringkan, dicampur dengan pupuk organik, ya bukan pupuk organik. Satu cairan yang sangat bagus sehingga untuk pakan sapi. Kenapa kering ini? Ini banyak yang salah. Sapi itu kalau dikasih pakan 100 kilo, kalau dikeringkan itu 36 kilo. Sebetulnya kalau 100 kilo daun hijau, itu hanya 6 kilo. Dan gimana mau gemuk? Nah kalau ini, pakan sapi yang dikeringkan, daun dikeringkan, kemudian dikasih cairan organik. Dia cepat sekali gemuknya. Satu hari bisa 1,9 kilogram. Yang model yang lama 1,2 kilogram. Dan ini luar biasa. Kalau tiap teman itu punya cairan yang bisa membuat sapi jauh lebih tinggi, lebih cepat. Dan keuntungannya jauh lebih meningkat. Kemudian dikatakan kewirausahaan menciptakan dalam tanda petik sesuatu yang baru. Dalam tanda petik juga. Dan berbeda. Ada ayam beprek. Ayam beprek itu sekarang levelnya macam-macam. Pedasnya level 1, level 0, level sampai, kalau ke Jogja itu sampai level 27. Jadi kalau di Jogja Garta itu ada nasi kucing, nasi apa, dan seterusnya. Dan itu sesuatu yang dalam tanda petik baru. Something new, something different. Sesuatu yang baru dan berbeda. Agak kreatif. Inovatif. Dilakukan. Saya punya istri itu seneng bikin lupiah. Ya apa, lupiahnya mama itu lupiah. Ya apa, nek gitu. Iya ya, dari dulu itu. Bertahun-tahun sampai sekarang gak semua jual-jual tidak. Jadi belum interpreter. Jadi sama. Gak tahu ibu-ibuannya bikin rawat. Tapi untuk keluarganya dokter. Ini keluarganya bisa dijual ke sekitarnya kan. Jadi, sopunya bergerawat. Yang satu butuh, apa itu, terancam. Butuh murah-murah. Setiap hari kita bisa berganti. Di menu. Dan lama-lama kita bisa jual ke luar daripada FB kita. Dikatakan internal adalah, jadi bisa mengubah sumber daya yang tadi. Misalkan, kita di daun tadi kan manfaatnya gak banyak jatuh merepoti. Gimana kalau daun tadi diubah jadi kubut. Yang kedua diubah jadi pakan. Nah ini kan tadinya hambatan. Jadi satu peluang. Jadi, busuk dan seterusnya bisa mencoba. Seorang yang mau mulai dengan idenya sendiri. Jadi mulai ide. Jadi bapak ibu kita lihat banyak ide. Di Jogja itu ayam goreng suhati. Kalau ibu-ibu itu. Ya ceritanya. Mulai dipikul. Sampai gendong. Sampai sukses kayak gitu. Akhirnya punya beberapa cabang. Di Sulapaya ada. Di Jakarta ada. Terus yang suami bilang. Eh aku sini Jakarta. Karena Jakarta itu kadang-kadang panas. Kalau malam itu asinya cukup dingin. Maka perlu yang memani dari Jakarta. Akhirnya bisa ranjang. Suami istri. Hati-hati bapak ibu. Tidak usah yang besar-besar. Tidak usah yang kecil-kecil saja. Something small is beautiful. Jadi yang urusan bikin kapal laut is urusan ya bibis. Kita gak usah urus yang itu. Kita urusnya kecil-kecil tapi badinnya ake. Jadi untung setiap hari dan banyak. Kemudian pengambil risiko tinggi. Mulai ya ini. Untuk urus yang daya orang Surabaya kan konek. Jadi pengambil risiko tinggi. Kalau tidak mulai kita tidak tahu masalahnya apa. Kalau kita mulai kita tahu masalahnya di carikan solusi. Jangan dihindarkan. Jangan dicarikan solusi. Baik. Saya beberapa ciri yang lain adalah percaya diri. Punya inisiatif. Punya dorongan untuk berprestasi. Kalau liani, ibu-ibu liani gak buat apa-apa. Saya membuat kristik. Di Malang itu ada sekelopo ibu-ibu yang ingin membangun tempat ibadah. Modalnya kristik. Akhirnya tempat ibadah tadi bisa dibangun karena kristik tadi. Jualan kristik. Bahan-bahan punya kan relatif murah. Begitu diserahkan ibu-ibu. Kemudian dijual. Dan akhirnya tempat ibadah tadi tidak bisa bangun. Karena tadi ide yang sangat menarik. Saya pingin yang gak gini tapi yuk. Kak Pokok lah kita cerita dikit ya. Dulu itu habibi bikin pesawat. Ya pesawatnya jimpah isi sobat spanyol. Kemudian muncul yang tanya dua enjin untuk bogas penumpang. Kemudian dibuat sendiri akan beda dengan yang buatan spanyol. Kemudian akan beda tetap dua enjin untuk bogas penumpang. Kemudian muncul dua enjin untuk 35 penumpang. Kemudian muncul yang dua enjin untuk 50 penumpang. Dan sekarang karena kita yang dikit dari puluh puluh. Kayaknya logistik itu transportasi. Pesawat itu waktunya cukup singkat. Sehingga kalau pakai kapal laut ngirim beras, ngirim macem-macem. Makanya relatif membutuhkan wakti yang tidak, yang cukup lama. Sehingga pesawat adalah salah satu alternatif di sana. Ini silahkan ibu dibaca sebelumnya. Nah, ini beberapa hal yang Leonardo da Vinci itu membuat foto, membuat kisah Mona Lisa yang sangat terkenal. Kemudian juga dia membuat kapal selam, juga membuat helikopter, membuat mesin kuat. Dan itu mereka tahun-tahun itu memang belum mulai. Nah, ini tadi yang diberikan sama ibu-ibu tadi, Yoke Brod. Saya kalau kemajuan makan di sini Yoke Brod. Yang tadinya, juara di tepi jalan di Bangbon Jokowi. Pakai tendang birunya Desi Ratnasari. Sekarang, dia beli rupo dua rupo. Yoke Brod betulan kecel itu. Dui dua rupo. Hebat enggak? Yang kedua, kebetulan ini orang Bali. Kasta Brahmana. Ibu Dabaku Swadiga. Saya ajak. Ih, kita makan di sini aja. Kau saning, pastoristus yang gimana itu. Disini, saya senang pecel ini. Kita ajak dia makan. Luh, kaget ya. Piringnya pakai daun pisang. Dia cerita sama saya. Pak Bambang, orang Bali itu, yang boleh makan pakai daun pisang. Piringnya daun pisang. Itu kasta Brahmana. Wah, senang deh ini. Pak Bambang, terus dibayari. Ya, ikut si tak ente ini. Si terakhir ini si tak ente ini. Nah, ini Yoke Brod ya. Sekarang Yoke Brod bikin yang packages. Bapak itu, kalau ke Jakarta, di Inumara itu ada pecel yang buatan Yoke Brod. Luar biasa. Saya enggak tahu apa masih hidup. Kayaknya sudah enggak ada. Karena ganti generasi yang kedua. Ini KFC di Macau. Ketika piring kemahal, mencuci, ganti pakai salung plastik. Jadi mereka juga pakai salung plastik. Jadi kalau ibu-ibu ke Beijing, supaya rakyatnya itu tidak sakit-sakit, maka gisinya ditambah. Setiap indomie itu ada satu telur. Sehingga masyarakat Cina, itu diharapkan besok tidak terjadi starting. Tidak kekurangan gisi. Jadi super minyak, indomie itu ada telurnya. Dan mereka dianjurkan, setiap minggu, sekali makan daging. Harus minum makan daging. Sehingga mereka sekarang berkompetisi dengan rumpu kuat biasa di mancanegara. Banyak produk-produk bahkan Cina yang kita bisa nikmati di sana. Nah ini tadi yang ketemuan saya. Jadi ada kangkung, ada solar cell, ada pompa yang digerakkan solar cell, menghasilkan lirik. Nah, ada anjuran, kalau Bapak-Ibu berinovasi, haruslah efektif, haruslah menghasilkan. Jadi kalau melakukan sesuatu, kalau menghasilkan, ya butuh entrepreneur. Ini cuma berpikir dong, berangan-angan, aku tak gotulan pecel. Arr! Jadi, tidak efeknya. Tidak berhasil, tidak ada hasilnya. Membuat sesuatu yang sederhana. Dan fokus. Jangan sampai sambil gotulan pecel, disambil macam-macam, selain kegiatannya lain, kayak anak kita itu, kalau malam minggu, selain pacaran, juga buka HP, mau cokoran, ambil nyanyi, terus sekat, bingung. Tidak fokus. Ya, fokus. Bisnis is fokus. Yang kedua, kalau enggak, bingung. Yang kedua adalah, kalau kita berinovasi, hasilnya ada. Hal yang kecil-kecil aja ada. Tidak usah yang besar-besar. Itu urusannya yang lain. Anjuran yang lain adalah, ada manfaatnya, bermakna. Juga sistematis. Terima kasih. Oh ini, 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 ini. Di cetak, ini, di tata. Sekarang itu bahkan ada stifat yang macam-macam. Bisa untuk bodoh ini, bisa untuk ini, serah. Bahkan rice cooker itu bisa untuk macam-macam, bisa untuk goreng, bisa menunjuk. Jadi, sekali masak, selesai. Terima kasih. yang kedua adalah, anjuran yang lain adalah, harus direncanakan dengan baik. Jadi, ya, harus ada ilmunya. Belajar dari yang sudah-sudah, jangan lupa, bertanya. Melihat, kemudian bisa, mendengarkan. Saya punya teman itu, kalau pertemuan itu denger, don't, don't ngomong, denger, don't, selesai dia ceritakan. Runtut sekali. Lengkap dia akan menceritakan. Dan yang lain adalah, menunjang keluarga. Menunjang pimpinan, kalau itu di kantor, kalau kita berbisnis, menunjang pimpinan di perusahaan. Itu yang juga perlu diperhatikan. Itu Ibu-Ibu, singkat saja. Kalau ada yang enggak tanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Harus ada doorpress, Pak Erton Olali, doorpressing. Ada yang bertanya kan? Acara yang singkat, Bapak Ibu, ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Maaf Bapak, di sini sebagian ini adalah UMKM dari Kelurahan Yeruk, sebagian ibu-ibu kader yang sudah memulai usaha, yang baru saja memulai usaha. Untuk yang ibu-ibu yang memulai usaha, baik yang memulai maupun yang sudah, tolong dikasih motivasi supaya mereka itu enggak gampang down. Tidak gitu. Kadang itu, kayak misalnya, Pak Merah, basah di sini, lakunya dikit, itu mereka down. Sudah tidak inilah. tolong dikasih motivasi supaya teman-teman ini kalau laku dikit, itu tidak down. ini pertanyaan yang menarik. Ibu siapa ya? Bu Nixi. Bu Nixi. Terima kasih. Saya punya anak. Anak saya tiga. Yang nomor dua perempuan. Ketika dia kuliah, saya bilang sama dia, Bapak SPB, Bapak yang bayar. Yang lain, kamu biaya sendiri, Bapak sejarah mesin Sotokopo. Saya berikan mesin Sotokopo. Pusin sekali dia. Akhirnya selesai, saya lakukan 700 ribu. Pak, aku mau ke Singapura, ya berangkat. Ini ITM-nya apa-apa. Jadi jaga-jaga, nah, rapetok situ-situ. Yang mana-mana. Yang kedua, dia jualan bongkos. Tahu bongkos ya? Jadi, kayak donat, tetapi diisi kairan macem-macem. Ada blueberry, seri, dan sejuruh. Dia bongkos. Bapak-Ibu bisa lihat Instagramnya dia bongkos. Jadi, dia jual itu satu bulan kalau pas takjilan ramadhan itu bagi niri mulai juta. Bagi niri, itu penjualannya. 15 juta. Hari pertama, nangis. Pak, ente, papa beli ya, katanya, Chinese, apa, karakter itu, nega ente, itu siswa, hartan motivasi itu tadi. Oke, papa beli ya, oke, berapa, tinggal berapa, bongkos aja, 100 ribu. Eh, CAK, satu saya beli, ya saya beli. Supaya dia besok, dia buka lagi, semangat lagi. Jawabannya, ini luli mulai juta. Jadi, sekarang dia kuliah S2, diragati diri. Ambil S2 dengan biaya sendiri. Tadi, dia, dia, suaminya, diritor salah satu bank nasional. Cukup dia, tapi, dia bilang dia mau berjuara. Sekarang dia perbaiki, apa, dapurnya, dia buat yang lebih bagus. Dia, dia gak pernah mau, kalau dikasih bapaknya, dia gak pernah mau. Bapak tidak dikulasi, Kalau enggak, ditransform, balik berapa, habisnya berapa ini, dikulasi tadi. Di balik, lebih transport. Eh, enak maaf. Ebak. Jadi, eh, jadi saya bilang, bapak titik, lemah S2, karena lemah S2 yang dia, agak kecil, untuk istri tadi, butuh yang lebih besar. Saya, bapak titik. Terus, sekarang dia beli, lemah S2 yang lebih besar lagi, dibalik. Pak, dibalik. seneng ya, ternyata, jadi, bapak ibu, up and down. Kalau Chinese itu dikatakan, tujuh kali, bisnis. Barusan, dia, tujuh kali. Kalau sampe nyata, tujuh kaga, ya berarti bukan, bidangnya bukan di situ. Jadi, saya juga bisnis. Bisnis saya, seminar, seminar internasional, seminar. Jadi, saya dua tahun yang lalu, keliling, ke Beijing, ke India, ke Kuala Lumpur, Singapur, itu sudah sampai 20 kali, saya sekaligus, untuk conference internasional. Dan saya, 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 saya diragati, oleh Manitia. Jadi, ke Manila, ke Australia, semuanya, dibiaya oleh mereka. Mulai, start tour, katanya Peter Bracker, start tour. Mulai, kerja. Jadi, takut-takut, mulai. Kalau, di Bali itu, saya sering lihat itu, maaf ya, kita salah satu saja, kebetulan dia ada di, Bali itu, dia mulai akan bisnis, pagi hari itu, dia pasal sesaji. Hebat juga ya, Bali ini, sehingga Bali itu sukses, karena dia, minta kepada yang kuasa. Luar biasa. Dan, jodoh Bapak Ibu, saya percaya, semua bangsa kita kan, dalam beribadah luar biasa. Dan itu, yang perlu, memohon kepada yang kuasa. yang tadi-tadi kan, dalam kehidupan, sehari-hari. Itu kabunik sih, jadi start tour, kerja-kerja. Memang ada kelemahannya, karena, bangunnya harus lebih pagi, tidurnya jauh lebih malam, dan kalau ada PO, anak saya itu, kalau ada process offer itu, ya harus, ya, temukan, sampai biayaan, dan seterusnya. Anaknya sekarang di-endorse. Anaknya di-endorse, salah satu, merek sepeda, dan yang perempuan kebar, laki dan perempuan, umur enam tahun, yang perempuan itu di-endorse untuk pakaian. Pak Hartono ini, cucunya ini di-endorse, untuk pakaian bayi, berapa endorse ya? 350 juta rupiah. endorse-endorse untuk pakaian bayi, untuk pakaian bayi, kapan mulai? Secara dua. Jadi, Bapak-Ibu, suatu saat tadi muncul, satu produk, ayam kainan, di gang papat, gang-gang seru, RW 2. Jadi, luar biasa. RW saya sekarang, penggantuan kuji, dari klik. Jadi, sudah saya, Bapak-Ibu bisa lihat di YouTube, ada bambang SAP, gantuan kuji, yang muncul. Itu Ibu Riksi, semoga berbohonan. Ada lagi? Satu lagi? Ayo, jangan melosong, ayo, ayo, tak apa-apa. Ah, minggu depan kita, tentang manajemen pemasaran, ya Pak Arton, Kopi kita, kadang-kadang manajemen pelajaran. Semoga saya, sesuatu bergantuan, lebih dihasil. Ada lagi? Ada yang katanya? Ada yang menanya? Oke, baik. Waktunya sudah cukup banyak, saya menyebut waktu. Sukses selalu. Semoga, usaha Ibu, semakin, hari semakin, ditunggu dan berkembang. Jangan lupa, wari nasi. Selamat datang, sukses selalu.